Baik, pemirsa lajismu PDM Gresik bekerja sama dengan Majelis Dikdasmen PDM Gresik menggelar acara penyerahan biasiswa orang tua asuh bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat COVID-19. Acara penyerahan biasiswa yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dari tingkat MI, SMP, dan SMA Muhammadiyah sekebupaten Gresik ini bertujuan untuk mendengarkan pemaparan terkait program filantropi cilik dan biasiswa orang tua asuh yang digagas oleh lajismu PDM Gresik. Terut hadir pula pengurus PDM Gresik beserta jajarannya, pengurus Majelis Dikdasmen PCM sekebupaten Gresik, dan pengurus Aisyah Gresik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Program biasiswa orang tua asuh ini bertujuan untuk meringankan siswa yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Untuk periode pertama penyerahan biasiswa ada 43 siswa dari tingkat MI, SMP, dan SMA Muhammadiyah sekebupaten Gresik. Adapun jumlah total donasi untuk biasiswa ini kurang lebih terkumpul Rp250 juta dalam dua pekan. Suud selaku kepala MTS Muhammadiyah 8 Ngimboh berharap program biasiswa ini harus tetap berjalan untuk bisa mendukung siswa-siswi yang ingin terus belajar dan menuntut ilmu. Saya berterima kasih kepada lahismu yang telah memberikan orang tua asuh atau biasiswa kepada murid kami yang pada saat ini memang ada yang kena COVID-19 sehingga orang tuanya meninggal. Dan ini sangat membantu bagi anak-anak kami yang meneruskan pendidikannya di MTS Muhammadiyah 8 Ngimboh. Harapan saya ke depannya lahismu tetap jaya untuk membantu murid-murid yang memang sangat dibutuhkan dalam arti sangat ingin meneruskan pendidikan yang lebih maju. Sedangkan menurut Abdul Rojak Ketua Lajismu Gresik, dirinya tak ada haru dengan para donatur yang saling berlomba untuk menyeluruhkan bantuan guna kesuksesan program biasiswa orang tua asuh kali ini. Dirinya juga menyampaikan program ini benar-benar bertujuan untuk bisa meringankan beban siswa supaya bisa terus belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajismu Kabupaten Gresik mensikapi kondisi yang kemarin melanda warga kita pada saat pandemi gelombang 2. Itu kan banyak saudara-saudara kita yang meninggal dan itu ternyata juga melandat anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah karena itu kemudian Lajismu mengadakan kegiatan orang tua asuh untuk membantu anak-anak yang ditinggal orang tuanya supaya pendidikan mereka tetap berlanjut. Nah kegiatan ini memang mensikapi kondisi pandemi kemarin tapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada gelombang berikutnya untuk mencarikan orang tua asuh anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya pendidikannya tetap bisa terlaksana dengan baik. Pada saat gerakan pertama ini Alhamdulillah ada 43 siswa yang kita programkan di orang tua asuh. Dari 43 siswa selama 15 hari kita penggalangan Alhamdulillah sudah terkumpul dana sekitar 180 juta. Kami sangat berterima kasih kepada para donator yang sudah meluangkan dan menyediakan rezekinya untuk membantu pendidikan anak-anak kami. Mudah-mudahan rezekinya berkah dan kegiatan ini terus bisa kita lanjutkan untuk kebaikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Program biasiswa orang tua asuh yang menggandeng majelis digdasmen PDM Gresik ini mendapat apresiasi dari Ketua PDM Kebupaten Gresik Taufiqullah Ahmadi. Dirinya menyampaikan sesuai dengan jargon lajismu memberi untuk negeri maka lajismu harus bisa menebar manfaat untuk kemaslahan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik menyampaikan yang pertama selamat milat yang ke-109 untuk semua warga Muhammadiyah mudah-mudahan dengan milat ini sesuai dengan temanya kita menjadi warga dan bangsa Indonesia yang selalu optimis di dalam menghadapi ujian Allah yaitu COVID-19 dan tetap menebarkan nilai-nilai yang utama dengan amal-amal yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah pada hari ini kebetulan saya hadir di dalam acara koordinasi antara Majelis Digdasmen BDM Gresik dengan lajismu BDM Gresik kedua majelis ini telah sepakat untuk melakukan gerakan bersama secara masif yaitu gerakan filantropi jilik mudah-mudahan koordinasi yang baik antara Majelis Digdasmen dengan lajismu daerah bisa optimal di dalam mengumpulkan dana-dana infak dan bisa ditasarufkan untuk masyarakat terutama untuk kepentingan pendidikan. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Imam Bukhari, Seiful Arief memberitakan dari Gresik, Jawa Timur.